Terima kasih. Terima kasih. Dan selama itu juga kamu tetap sama ya, mukanya awet muda banget. Enggak juga, bisa aja kamu. Aduh, aku bener-bener minta maaf ya, tapi aku gak suka aja loh. Beneran ya, ini produk kamu sendiri. Oh, ini franchise. Salah satu konsumen aku sih, Pak Dino. Oh, Pak Dino. Di atasan saya. Kenapa lama banget ya? Ya? Ada apa ya? Sinta? Pesanan aku mana? Makanya saya kesini, Pak. Tadi gak sengaja saya ngejatohin misalnya dengan Bapak. Arya, kamu sudah merusak rencana aku. Oh iya, aku... Oh iya, mesti... Aku minta nomor telepon kamu, biar aku nanti bisa hubungi kamu untuk kompon masyarakat. Aku bawa kartu nama kok. Kalian berdua tuh... Udah saling kenal ya? Kita ingin teman lama, satu angkatan, dan juga satu SMA yang sama. Kenapa malah dia yang akar bersama Sinta? Aku gak boleh membiarkan semua ini. Terima kasih telah menonton! Mama, kenapa gak nelfon si Tom? Itu kan Sinta pulang. Itu yang Mama tidak suka. Kadang Mama tahu kamu lagi sama Dino. Mama gak mau ganggu. Gimana? Sudah semakin deket. Cuma nganterin pesanan aja kok. Aduh, memang kurang apa sih si Dino itu mapan. Dewasa, sayang sama Deva. Yang seperti apa lagi yang kamu cari. Iya, Ma. Nanti Sinta coba ya. Dulu kita deket banget sebagai sahabat. Saking deketnya, seakan-akan kita gak akan berpisah. Ya, itu sebabnya. Dulu aku selalu menunggu muka-muka perasaan aku. Oke, aku, aku gak boleh nyanyi kesempatan lagi. Kali ini, aku gak boleh terlambat. Enak Mama pasti pinter ya. Halo. Halo, Sin. Ini, ini aku Arya. Kamu apa kabar? Baik, baik. Kabar aku baik. Gini, aku... Aku mau ngomongin sesuatu sama kamu. Ya, mudah-mudahan kamu punya banyak waktu. Apa sih? Aku... Aku minta maaf sebelumnya kalau aku lancang. Ya, aku rasa kamu juga udah tahu. Kalau... Kalau aku dari SMA tuh udah suka banget sama kamu. Aduh, aku jadi cinta sama kamu. Aduh ya, kamu... Kamu jangan ngaco dong. Keadaannya semua tuh sekarang udah beda. Ada yang mau ngapas. Aduh, aku. Tidak. 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 Aku itu udah pernah menikah, aku punya anak satu, jadi semua keadaannya gak sama kayak dulu. Kamu denger gak? Halo? Arya? Arya kamu dengerin aku ngomong gak sih? Halo? Aduh, jadi ternyata dari tadi aku ngomong sendiri. Yos? Halo? Halo, halo Sin, sorry tadi handphone aku mati. Aduh, tapi ini Lopet. Iya gak apa-apa. Aduh, Sin, sorry ini masih belum full di charge-nya. Apa aku charge dulu kali ya? Terus nanti apa besok? Yaudah deh, besok aja gimana? Ada baiknya kalau ngomongin hal kayak gini kita langsung ketemu aja ya? Boleh, boleh. Lebih baik. Yaudah deh, besok aku ke toko kamu ya. Oke. Oke. Oke, ya. Hancurkan sekarang juga. Rusak semua barang yang ada di sana. Tapi ingat. Jangan meninggalkan jejak. Terus nanti. Terus nanti. Terus nanti. Terus nanti. Bagus, aku akan membuat Sinta menderita kerugian yang sangat besar, sampai dia gak tahu lagi harus pinjem uang ke siapa, kecuali sama aku. Terima kasih, Lil. Siapa sih yang udah tegang melakuin ini semua? Terima kasih. Terima kasih. Sil, kamu harus lapor ini semua ke kantor polisi, harus ada yang bertanggung jawab, Sil. Gak perlu, Pak. Tapi, Sil, tetap aja kamu harus lapor ke polisi. Gak usah. Lagipula juga kayaknya aku mau berhenti dari bisnis ini. Modal aja semua udah habis. Apalagi ada kejadian-kejadian kayak gini. Sil, kamu gak boleh putus asa. Yang namanya usaha, pasti ada aja cobanya. Kamu gak usah mikirnya sama modal, aku bisa pinjemenin kamu kok. Berapa besar ya kamu butuh? Gak perlu, Pak. Lagipula yang bulan lalu aja aku belum ganti, kan? Yang bulan lalu, angkat aja udah lunas ya. Itu hadiah aku beli. Tapi... Masih. Kalau untuk masalah kayak gini, kamu bisa andelin aku. Ya udah, gak usah dipikirin ya. Sekarang aku harus balik ke kantor. Aku ada meeting satu jam lagi. Terima kasih banyak ya, Pak. Aku gak tahu harus ngomong apa. Kamu hati-hati ya. Hanting lokasi. Sekarang, Pak. Ya, sekarang. Kenapa lo salah? Ya, tapi apa ini gak terlalu mendadak, Pak. Kan hantingnya bisa besok. Arya, klien ini klien penting. Saya mau buat iklan ini secepatnya. Jadi saya gak mau buang-buang-buang. Kalau kamu gak sanggup ya gak apa-apa. Saya cari orang lain masih banyak kok. Baik. Saya hanting sekarang, Pak. Tapi ini yang terakhir. Saya gak akan lagi terima perintah untuk jarihan. Permisi ini. Bagus. Pergi yang jauh. Pergi yang jauh. Jangan ganggu hubungan aku sama Sinta. Kalau bukan gara-gara kamu. Aku sudah berhasil mengungkapkan perasaan aku sama Sinta. Hah? Kalau bukan gara-gara kamu. Aku udah pacaran sama Sinta. Ya harus itu aja. Ah. Arya kemana sih? Katanya mau dateng pagi-pagi. Sampai jam segini juga dia belum ada. Dev. Kita telfon mama dulu ya. Ya. Halo. Halo Sien. Coba kamu ingat-ingat. Kamu punya janji apa hari ini? Emangnya saya ada janji? Bukan sama aku. Tapi nih bentar ada yang mau ngomong sama kamu. Mama ku gak jemput depa sih. Ya ampun sayang. Mama lupa. Hari ini kamu pulang cepat ya? Si. Halo. Deva pulang cepat hari ini. Kata gurunya dia udah ngasih tau ke semua orang tua murid. Emang kamu gak dikasih tau? Astagfirullahaladzim. Iya aku lupa. Jadi gimana dong Deva sekarang? Yaudah kamu tenang aja. Biar Deva aku anterin pulang ke rumahnya. Iya. Makasih ya pak. Oke. Ya. Ayo kita pulang. Jangan lupa kita harus tepat waktu. Dianer sekarang ya. Iya iya iya. Hati-hati. Iya. Deva! Maafin mama ya. Mama lupa. Aku mau pulang cepat. Eh. Ini dibeliin sama siapa? Kamu minta ya? Selama malam gini. Kamu tuh. Kita kan udah ngerepotin. Jangan minta yang aneh-aneh. Enggak aku. Udah panggang minta coklat ini. Udah denung aja yang beli. Iya kan om? Iya. Asah. Ketenangan kamu. Terima kasih banyak ya pak. Maaf sudah merepotkan. Enggak repot kok. Lagian aku mau ketemu sama kamu. Eh. Ketemu sama aku? Eh. Gini sih. Ada yang mau aku omongin sama kamu? Eh. Jangan-jangan. Pak Dino mau bilang terus terang tentang. Aduh. Ya Allah. Aku bingung kalo sampe Pak Dino bilang cinta. Eh. Mau ngomongin apa ya pak? Karena kebetulan saya. Eh. Bagi banyak. Pesan kan? Eh. Sepuluh menit? Boleh? Sepuluh menit? Ya udah kalo kamu gak punya waktu sepuluh menit. Lima menit. Eh. Tapi tentang apa ya pak? Jangan-jangan. Dia sudah menebak apa yang mau aku katakan. Makanya. Dia jelas begitu. Eh. Gini sih. Ini tentang perkembangan usaha kamu. Oh. Tentang usaha. Ya boleh. Kalo cuma sebentar. Silahkan duduk pak. Eh. Gini sih. Kan usaha kamu. Sekarang mulai berkembang. Kamu gak minat buat bikin iklan ya? Biar semua orang jadi tau sama produk kamu. Dan bagus kan kedepannya. Iya sih. Tapi mengingat permodalan sekarang. Eh. Masit. Kamu gak usah mikirin soal muandal itu masalah gampang. Yang penting produk kamu itu bisa branding. Semua orang tau. Eh. Branding disini maksudnya yang seperti apa ya? Kamu tau kan kalo misalkan aku orang iklan. Aku kerja di advertising. Biar aku bikinin kamu iklan. Kamu gak usah mikir macam-macam. Anggap aja ini bantuan dari seorang sahabat buat kamu. Sahabat? Iya sahabat. Sekarang sahabat. Tapi saat kau merasa berhutang budi dan semakin bergantung pada aku. Kau sendiri akan suka untuk sekedar berstatus sahabat. Iklan? Itu ide yang bagus banget dari Gino. Apa lagi yang kamu pikirkan? Iya masalahnya. Cinta gak mau. Lalu iklan budi gitu ma. Nanti. Takutnya gak bisa ngambil keputusan yang pandiri. Mama mengerti sekali cinta. Mama mengerti. Kamu pasti ada perasaan tidak enak kan. Kalo sampe Gino mengucapkan. Atau mengatakan cinta sama kamu. Terus kamu gak bisa menolak. Iya. Kurang lebih gitu ma. Dengurin mama ya sayang. Satu. Mama yakin sekali kalo Dino bukan tipe orang seperti itu. Kedua. Kalaupun iya kenapa sih sayang. Kamu gak bisa selamanya terus menjanda seperti ini. Kamu sudah harus memikirkan masa depan kamu dan Deva. Kamu harus bisa membuka hati kamu. Mama itu sayang sekali sama kamu. Kamu itu sudah mama anggap sebagai anak sendiri. Mama nyungin kamu tuh bahagia. Iya mama. Sinta juga udah anggap mama seperti mama Sinta sendiri. Mama yakin sekali. Tapi juga tidak keberatan kalo sampe kamu tuh menikah lagi. Atau jangan-jangan kamu sudah tanya. Tapi kamu tidak mau kasih tau mama. Ehh. Sinta. Kasih tau mama kalo kamu udah siap. Mama hanya ingin yang terbaik untuk kamu dan Deva. Iya mama. Gimana? Udah beres semuanya. Sudah pak. Bapak bisa cek shop lokasi ini ya. Interior dan exteriornya. Semuanya lengkap disini pak. Gak usah. Kamu simpen aja. Mungkin lain kali itu bakal kepakai. Lain kali maksudnya pak? Ya maaf ya. Proyek ini harus digansel. Konsepnya seperti ini. Gak mungkin pak. Perubahan konsep gak mungkin dilakukan dalam semalam. Apalagi semuanya udah siap ting. Ya kenyataannya seperti itu. Terus kenapa? Kalo kamu gak percaya sama saya. Kaya sama direktur. Udah ya. Saya punya kerjaan. Aku akan terus membuatmu kesal dan uling-uringan Arya. Agar kamu gak sempat berpikir untuk mendekati Sinta. Sebab Sinta adalah milikmu. Ya gapapa sih ya. Kamu batalin janji karena ada urusan kerjaan. Tapi kan setidaknya kamu bisa telepon. Atau bisa SMS kabarin aku. Ini semua dadakan sih. Aku tiba-tiba harus suruh hunting. Aku juga harus nyiapin semuanya. Aku harus nyiapin tim. Terus juga nyiapin yang lainnya. Ya tapi berapa menit sih cuma buat SMS doang? Emang sih gak sampe semenit. Ya tapi masalahnya aku tuh lagi gamut. Aku tuh suntuk. Marah, kesel. Sama aku? Enggak bukan. Bukan-bukan sama kamu. Tapi ya itu sama Pak Dino. Enggak biasanya semuanya sebab mendadak kayak kemarin. Terus udah gitu pas semuanya udah selesai dikerjain. Tiba-tiba semuanya dibatalin sama dia. Mak jelas kan? Jangan-jangan semua ini memang disengaja sama Pak Dino. Apa dia tahu ya tentang hubungan aku sama Arya? Halo, Bu. Sin? Pak. Gimana? Susah cari alamatnya? Lumayan. Tapi kenapa ya Pak? Panterin makanannya harus kesini. Kenapa gak di kantor aja? Aku makasih surprise buat kamu. Kamu lihat kan? Semua syuting ini untuk kamu. Ehm, maksudnya? Oh soal iklan yang kemarin kita bahas. Tapi kan kita belum bicarain tentang konsepnya, benefitnya apa. Terus. Udah sih. Kamu gak usah mikirin soal itu. Anggap aja syuting ini free. Anggap aja aku promo. Tapi kan kita gak perlu tanda tangan MOU. Sudah. Mama yang sudah tanda tangan nih, juga untuk legalnya. Mama lakukan ini karena Mama sangat khawatir kalau sampai kamu itu terlambat mengambil keputusan. Mama kamu benar sih. Kamu gak usah pikirin semuanya sekarang. Yang penting adalah kamu siap-siap. Semua orang udah nungguin kamu. Ya. Mas, kesini mas. Kamu make up dulu ya. Tolong bawa Mbak Sinta ke ruang make up. Mari. Tante sudah melakukan semaksimalnya dari tante. Sekarang kamu harus bisa berusaha sendiri. Dan kamu harus bisa berhasil merupakan hatinya Sinta. Iya tante. Aku janji aku gak akan pernah ngecewain tante. Terima kasih banyak ya. Lakukan. Tante merustui hukuman kalian. Pertama, Sinta maaf. Tanti kamu lihat ke kamera. Kamu menunjukkan peroda kamu. Tapi pegangnya kamu harus luas. Ya gak boleh kaku. Gini. Bukan sih. Kamu pegangnya benar-benar harus kayak. Kamu kayak menunjukkan peroda kamu. Coba. Coba lagi angkat. Angkat. Gini. Iya, betul. Langgin nih. Liatin ke kamera. Sebenernya hubungan mereka apa ya? Gak mungkin kalo cuma sebatas klien atau sahabat. Gini, ayo. Kayaknya bener. Iya, gini. Terus kamu senyum kesitu ya. Bisa kan? Iya, bisa. Eh, ya udah. Semuanya berik dulu ya. Kamu istirahat dulu ya. Di sana. Oke. Udah bagus belum make up. Siapa tuh? Desa? Hei. Halo, bang. Gimana? Eh, gimana? VR-nya ada gak? Banyak VR-nya. Banyak? Oh iya, kamu udah makan belum? Udah. Oh, udah makan. Sin, udah siap sih? Udah, udah. Kamu tungguin lama ya. Duduk dulu. Jangan akal. Sama umat kok. Hahaha. Jangan akal ya. Bentar ya, Pak ya. Iya. Kamera rolling. Action. Toko makanan sehat Sinta membuat hidup anda lebih sehat lagi. Cut, 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 cut. Sin, kamu udah bagus. Sorry, bentar ya. Ya. Yang bener dong fokus. Iya, Pak. Sekali lagi ya, Sin ya. Nyotik dua. Rolling. Action. Toko makanan sehat Sinta membuat hidup anda lebih sehat lagi. Cut, cut. Ya. Itu cekin kameranya. Sorry ya, Sin ya. Sekali lagi ya. Bentik tiga. Rolling. Action. Toko makanan sehat Sinta membuat hidup anda... Arya. Yang bener dong ya. Fokus. Konsentrasi udah jam berapa nih? Matahari udah turun. Sorry ya, Sin ya. Yaudah kamu istirahat aja. Iya kamu capek. Nanti yang lain. Deal. Sini, Deal. Pak. Gak apa-apa, saya masih bisa diturang. Gak usah, gak usah. Buang-buang waktu. Kalau jelek juga hasilnya buat apa. Deal. Ambil dia, Mak. Udah ya. Istirahat. Kenapa Arya tiba-tiba pergi ya? Apa dia kecewa karena dia tahu aku udah punya anak? Baru aja aku mau jelasin. Tapi dia tahu lebih awal dengan cara yang gak aku harapkan. Ya Allah, ternyata Sinta sudah menikah dan memiliki anak. Pantes aja. Sikap Dino gak suka kalau aku deket sama Sinta. Mulai sekarang, aku harus melupakan Sinta. 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 Kok tepuknya pada masa? Semoga ada yang 40% Marya Strow tinggi ayo kepala Steuerung Dash Minangnya. Jangan-jangan dia benar-benar kecewa ya? Ya udahlah aku gak usah mikirin itu. Lebih baik aku ngelupain dia. Maaf sih Aku gak bisa ngertepun kamu sekarang Kalau kamu tahu aku pasti malu banget Gimana mungkin Aku ungkapin perasaan Sementara aku gak tanya dulu status kamu Hidayah sangkuasa ada untuk kita Arya Tunggu Ada yang harus kita bicarakan Jangan disini Kita cari tempat lain Kenapa telepon aku gak pernah kamu angkat SMS aku juga gak pernah kamu bales Kenapa ya Sip Kenapa Karena aku janda Janda Iya Karena aku janda anak satu Makanya kamu menghindar Kamu janda Maksudaku Kamu udah gak punya suami lagi Ya Kalau seorang anak Panggil aku dengan sebutan mama Bukan berarti aku adalah wanita bersuami Apakah kamu cerai Enggak Suami aku meninggal Boleh aku dengar kisah lengkapnya Sebentar ya Aduh Ini gimana sih Ya Allah Kok gak aktif Deva Deva kalau umpamanya ke dokter Dianterin oma mau 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 Ini sama mama Dari tadi oma telepon mama Tapi handphonenya gak aktif Dia Ya Allah Semakin tinggi Ini harus cepat dibawa ke rumah sakit Jadi gitu ceritanya Jadi seumur hidupnya Deva belum pernah ketemu sama papanya Terus Kalau gitu apa hubungan kamu sama Pak Dino Pak Dino itu cuman teman Dia udah jadi pelanggan aku Sekitar satu tahun Ya Memang dia Menunjukin Sikap yang lebih Tapi Kamu suka sama dia Kamu bener ya Bisa terima dengan keadaan aku Oh ya Ya pasti tentu aja Aku terima apapun keadaan kamu Dan aku juga minta maaf karena aku udah Aku udah selalu soal Tak berpikiran buruk sama kamu Maaf ya Astagfirullahaladzim Kenapa sih Deva Dia Dia masuk rumah sakit Astagfirullahaladzim Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih Sayang Sayang Kalian Berhenti Aria Saya mau bicara sama kamu di depan Sekarang Mama Om Dino itu baik banget Boleh gak Om Dino jadi Papa Deva Mungkin Mama benar Sebaiknya aku mulai memikirkan kebaikannya Pak Dino Demi Deva Sinta Kamu udah dateng Denenya mana? Lagi di luar Coba jelaskan ke saya Ada hubungan apa antara kamu sama Sinta Anda emang atasan saya Tapi masalah ini gak ada hubungannya sama pekerjaan Jadi saya gak harus jawab Nah Aria Bisa banyak ngomong Jelasin ke saya Ada hubungan apa antara kamu sama Sinta Kenapa? Ada cemburu Aria Aria Kamu jangan bikin saya naik darah ya? Ingat Jauhi Sinta Jangan pernah berusaha dekat lagi sama dia Kenapa harus masa sih? Biar Sinta yang mutusin Pilih saya atau Anda Oke 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 Kita mulai persaingan ini Kamu mungkin bisa mendapatkan Sinta Tapi kamu pasti tau kan Siapa yang lebih dekat sama anaknya Saya rasa gak ada yang spesial di konsep ini Saya butuh something new Ini mah biasa banget Gak ada idea lain apa Lagi pula konsep seperti ini Itu udah sering kita pakai di produk-produk kita yang lain Kalau enggak Tolong Anda jelaskan Konsepannya harus diulang Dan apakalaman Sekalian masukkan ini Karena mengkritik akan lebih baik Kalau saya sama solusinya Gak cuma misalnya saya selain berambut Tapi gak tau mana yang benar Aria Kamu nantang saya Kamu harus ingat ya Saya ini senior disini Tunggu Kalian pikirin pasar Ini kantor Saya mau konsep ini diganti Dino Dino Aria Saya ingin kalian bekerja sama Dalam mempereskan konceri Ingat Saya tidak mau lagi melihat kalian bertengkar Paham? Aduh Ya gitu Akin keterlaluan aja dia Sin Apa-apa Dijadikan masalah Kayaknya aku tuh gak pecus banget kerja ini Sabar ya kamu Lebih baik kamu jangan berperasangka Nanti Perasangka gimana? Semuanya udah jelas banget Sin Dia emang pengen banget ngejatauin aku Sejak kapan sih kejadian seperti ini? Kedeketan kita yang jadi penyebab kesini Jadi maksud kamu salah aku? Bukan Bukan salah kamu Aku juga gak nyalain kamu sih Ya tapi gini loh maksud aku Ya kalau emang Kamu milih aku Kamu tunjukin ke dia Kamu tegas sama dia Kamu jangan kasih diharapan Loh Aku tuh gak kasih harapan ke dia Bukan Bukan gitu Maksud aku tuh Ya kamu jangan Jangan kasih angin ke dia Kamu tunjukin ke dia aja Tapi kalau emang kamu tuh pilih aku Aku yakin dia pasti akan bunuh Mama Hei Sin Tadi di lu telfon mau ngajarinya kan jalan-jalan Oh ada tamu Sial Tante Saya Arya Teman yang semangnya Sinta Yang di lokasi syuting kan ya? Kamu tuh anak buahnya Pak Dino Karyawan Tante Kita sama-sama karyawan dan perusahaan Kebetulan Pak Dino itu atasan saya Hmm Ayo dong Sin Cepetan Kasian kan Deva udah mau jalan-jalan sama Dino Kamu temenin Yuk Eh Tapi kan Sinta Ada kamu ya Iya Ma Ayu Ma Aku mau jalan-jalan sama Dino Yaudah Sin Berangkat aja Aku pulang aja Gak apa-apa kok Maaf Yaya Iya gak apa-apa Ayo Ma Iya sayang Sabar Aku pulang ya Tante Adik Tante Dadah Devah Dadah Ayo Ma Iya Udah Udah yuk jalan 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 Kamu sudah lama dekat sama pemuda tadi? Oh Engga Ma Arya itu cuma teman SMA Gak ada hubungan apa-apa Ya Tapi kamu suka kan sama dia Mama udah menduga Jadi karena itu kamu tidak sama sekali menanggapi perhatiannya Dino Bukan gitu Ma Sinta memang dekat dengan Arya Tapi Sinta memang gak bisa menanggapi Pak Dino Ini Mama bicara seperti ini Karena Mama mohon sekali sama kamu Kamu harus mementingkan Deva Dino sangat menyayangi Deva Sesayang apapun Pak Dino sama Deva Tetap dia akan menjadi ayah tirinya Ma Memang betul Tapi kamu jangan lupa Banyak sekali orang tua asuh Yang menyayangi anak tirinya seperti anak kandungnya sendiri Kamu jangan lupa Kamu lihat Mama Bagaimana Mama sangat menyayangi almarhum suami kamu Tommy Padahal kamu tahu Tommy itu bukan anak kandung Mama Hanya anak angkat Mama Iya Ma Itu karena Mama adalah orang yang sangat luar biasa Mama bisa menyayangi Mas Tommy walaupun dia hanya anak angkat Dino juga bisa Mama yakin sekali Jangan-jangan semua ini memang disengaja sama Pak Dino Apa dia tahu ya tentang hubungan aku sama Arya Saya itu seperti apa ket ardes Hanya Kemudian Anda N partie Sa Tengah Kok gak diangkat ya teleponnya? Sudah saatnya aku melupakan kamu, Arya. Kita ketemu di tempat dan waktu yang gak tepat. Maafin aku. Konsep apa ini, ha? Kenapa? Kamu itu saya bayar mahal untuk membuat bikin konsep sampah kayak gini. Pak, maaf. Bisa gak apa-apa gunain kata layak selain kata sampah kamu? Seburuk apapun ini, konsep ini butuh pemikiran, Pak. Otak. Jangan senakin nyebut sampah. Kamu berani ramai sih saya, rasai hati saya. Iya. Biar anda tahu, kalau bawahan anda bukan muda kayak senakin bisa diperlakukan. Saya bisa. Saya bisa. Bahkan saya bisa usir kamu keluar dari kantori sekarang juga. Ayo silahkan, usir saya dari sini kalau emang gak bisa. Pecah saya. Dia. Saya lihat kalian tidak bisa bekerja sama sekali sekarang. Maaf, Pak. Bukan saya yang gak bisa bekerja sama. Tapi ini gak kooperatif. Sekarang dimana bisa kooperatif? Kalau aneh bisa aja bentak-bentak saya dan mencela tanpa solusi. Cukup. Saya tidak mau lagi mendengar perdebatan di ruangan ini. Sekarang kalian keluar. Perfeksi. Jika kalian benar-benar tidak bisa bekerja sama. Sebaiknya salah satu dari kalian keluar dari perusahaan ini. Paham kalian? Bagus. Ini yang aku mau. Aku ingin kau ditendam dari sini. Aku ingin hidupmu hancur sehancur-hancur. Apa? Kan Tante sudah bilang Tante akan membantu kamu Dino Karena Tante tidak mau sama sekali kalau Arya itu akan menjadi ayahnya Deva Kamu yang pantas untuk menjadi ayahnya Apa? Dia akan dipecat Berarti kamu menuruti semua sarannya Tante Kamu jalanin Kamu buat dia tidak nyaman Baik Dino, terima kasih ya Dino Selamat siang Bu Selamat siang Ada hal penting yang ingin kami laporkan Tentang alam rahim suami ibu Apa? Alam rahim suami saya Maaf Ibu, hasil investigasi kami Sebelum kecelakaan maut yang menewaskan suami dan putra ibu 25 tahun yang lalu Nampaknya suami ibu menemui seorang perempuan di Sukabumi yang bernama Entin Dia itu pembantu rumah tangga kami Pembantu? Anda yakin? Saya yakin sekali Entin itu adalah pembantu rumah tangga kami Sampai sebelum saya berangkat ke Jerman untuk mengikuti program beasiswa Astagfirullah 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 Kamu emang gak ada curiga sama siapa gitu Enggak pak Aku bener-bener gak tau siapa kulakunya Gak ada jejak sama sekali Aku bahkan gak tau motifnya apa Memang tidak akan ada petunjuk apapun Yang bisa kau temukan Sinta Orang-orangku Paling pandai menghilangkan jejakmu Yang aku bingung pak Aku gak ngerti Kenapa dia bisa jahat banget sama aku Emang masalah aku apa sih Maaf ya Sil Menurut aku Pelaku dari semua ini Arya Arya Iya bisa aja kan Karena ngeliat kedekatan kita Dia cemburu terus ya Enggak pak Enggak mungkin Aku tau banget Arya seperti apa Dia gak mungkin ngelakuin hal seperti ini Silen Aku punya kabar baik buat kamu Aku mau kamu ketemu sama investor Investor Aku mau kamu ketemu sama Bagus Aku baru Aku 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 Jangan ganggu mereka Tante, takut Tante Saya bilang jangan ganggu mereka Tante, maaf Tante gak punya hak disini Ini tempat umum Bukan tempat Tante Saya tahu, gak perlu kamu kasih tahu Saya peringatin kamu ya Untuk menjauhi Sinta Dan cucuku Deva Atau kalau sampai kamu nekat Kamu akan menyesal Pak, kita ini mau kemana ya? Kita kan mau ketemu sama investor Kayaknya pakaian kamu kurang pas deh Terus? Gimana kalau sekarang kita beli baju buat kamu? Nah gini dong Sin Kamu cantik banget Ya udah, kamu gak usah ganti bajunya ya Kita langsung pakai aja Kita ketemu sama investor sekarang Mbak, saya mau ambil yang ini ya Selamat malam Selamat malam Gimana pak? Alamat penyalurnya sudah diketemukan? Kami sudah melacaknya bu Penyalur pembantu itu Sekarang tidak beroperasi lagi Tapi ada pemilik alamat yang bisa dihubungi Ma'aburan Apakah sebelum musibah itu terjadi Ada perselesaian antara Ibu dengan suami ibu? Maksudnya? Kami sedang memastikan Apakah almarhum suami ibu Ada hubungan khusus dengan Ntin Yang kami dengar Ntin memiliki seorang anak Gak mungkin Suami saya tidak mungkin Tidak seperti itu Dia memang tidak setuju Pada saat saya musib berangkat ke Jerman Karena anak kami masih kecil Belum berusia Usianya itu belum genap Satu tahun Tapi saya juga tidak mau Melepaskan kesempatan saya Untuk mendapatkan beasiswa itu Tidak mungkin pak Tidak mungkin Kalau hanya gara-gara itu Sampai suami saya berselingkuh Gak mungkin Saya tahu suami saya Hidayah Sangkuasa ada Untuk kita Hidayah Sangkuasa ada Untuk kita Pak Kalau bisa Besok-besok Gak usah pakai baju seperti ini ya Rasanya gak nyaman Ya udah iya Gak apa-apa Tapi yang pentingnya Pertemuan kita malam ini berhasil Dan sebentar lagi Toko kamu akan berkembang Makasih ya untuk bantuannya Sama-sama Aku pamit dulu ya Iya Kamu ngapain datang kesini malam-malam? Kamu kenapa gak pernah Ketelepon dari aku? Kenapa kamu gak pernah Balik SMS dari aku? Kenapa? Aku Karena udah ada Dino Enggak bukan begitu Aku dan pak Dino tadi abis Bohong kamu Kamu bohong Kamu jangan bohongin aku Kamu jangan coba-coba nutupin akuin aja kau Kamu jangan teriak-teriak disini Udah malam Aku dan pak Dino itu hanya sebatas hubungan kerja Lagipula diantara kita juga gak ada hubungan apa-apa kan? Ngapain juga kamu harus cemburu Aku kenal banget siapa Dino Aku kenal banget siapa dia Maaf ya Tapi Aku emang gak bisa Bohongin hati aku kalau aku memang cinta sama kamu Cuma sebagai ibu Aku harus mikirin Deva Kenapa sama Deva? Iya menurut Deva Pak Dino itu adalah kebahagiaannya dia Sekarang buat apa Deva bahagia kalau kamu gak bahagia? Sin Kelak Saat Deva dewasa dan Dan dia tahu kalau kamu mengabaikan kebahagiaan kamu Dia pasti akan menyesal dan sedih Dan dalam cinta seharusnya gak ada yang dikorbankan satu sama lain Lagipula juga Ya aku gak bisa deket sama Deva ya Ya karena aku baru sekali ketemu sama Deva Aku yakin Kalau aku punya banyak waktu Aku pasti bisa ngerebut hati Deva Aku yakin Iya Ya kalau begitu sekarang Kamu harus cari waktu Untuk bisa deket sama Deva Kamu benar Sin Kalau aku bisa ngerebut hati Deva Kamu mau nikah sama aku Akhirnya kamu datang juga Jadi saya tanda Ya Tapi jangan pernah menjadi orang penting Hilangkan perasaan itu Benar kemarin kamu menemui Deva dan Sinta Iya benar Apa itu perbuatan kriminal? Kamu jangan membuat saya marah ya Berkali-kali saya sudah melarang kamu Untuk kamu menjauh dari cucu saya Ini emangnya apa salah saya? Kenapa saya harus Hei Dengar ya Saya tidak sudi Deva memanggil kamu om Apalagi papa Kalau kamu tidak menuruti saya Jangan pernah menyalahkan saya Kalau sampai akhirnya saya Bersikap kesar sama kamu Oke Baik Akan saya coba lah Tapi maaf boleh saya lewat Saya masih punya banyak pekerjaan Makasih Dino Kamu harus cepat melakukan sesuatu Tante tidak sudi sama sekali Arya mendekati Deva Jauhkan mereka Iya tante Pasti aku akan menjauhkan Arya dari Deva Menurut lu bagaimana? Konsep yang luar biasa Pasti pak direktur takjub dengan konsep ini Ini benar-benar baru Ya Mudah-mudahan Ini kesempatan gue buat nunjukin Kalau gue gak seburuk yang disebut padi itu Pasti Justru dengan konsep ini Mata pak direktur Bakal terbuka Siapa yang sebenarnya orang yang berkompeten di perusahaan ini Insya Allah Oke Selesai Tinggalin presentasi besok Gue balik ya Oke Sampai kita kembali besok Yuh Aku akan segera menghancurkan hidupmu Kamu beneran gak apa-apa nganterin Deva Kamu kan masuknya pagi kan? Enggak, gak apa-apa Aku gak masalah Lagian kalau gak disempatin Kapan lagi punya kesempatan buat dekat sama Deva Terima kasih ya Udah gak siapa besok Diva Sini sayang Sini Halo Deva Kenalin nih Ini namanya om Arya Om Arya ini yang akan nantarin kamu ke sekolah ya Diva Diva mau gak Om antar ke sekolah naik motor Mau ya Seru loh Nanti duduknya di depan Terus banyak anginnya Tuh kan Pagi Deva Pagi sih Dev Lihat nih Om bawa apa Om bawa coklat Kau mau kan? Dev Gimana Kau om aja nantarin kamu ke sekolah Hmm? Sini Biar aku aja nantarin Deva ke sekolah Yaudah Ayo pamit dulu Jalan dulu ya Sini ya Yaudah Aku juga pamit ya Sini ya Maaf banget ya Gapapa Salam Waalaikumsalam Jadi begini pak Untuk konsep produk air mineral ini Kita akan mengambil lokasi di pebunungan pak Idenya adalah Segerombolan anak muda Sedang melakukan perjalanan Terus mereka kehausan Akhirnya mereka menemukan sumber mata air Dan setelah mereka mencoba untuk meminum air tersebut Air situ berkini menjegarkan Pak Mohon maaf Saya minta anda jelaskan Dari mana anda mendapatkan file ini Kenapa? Ada masalah Itu gak salah masalah Ini file file saya Ada yang begini dari saya Mariah Kamu jangan sembarangan Ini murni konsep saya Pak Saya gak terima dengan tuduhan ini Gak terima gimana Ini konsep-konsep saya Kamu jangan menjelaskan Kamu jangan menjelaskan Diam semua Kamu Kamu tidak menunjukkan manusia yang bermartabat semaskan Sekarang Keluar dari kantor ini Tapi pak Kamu saya pecah Cukup Gak bisa dong ya Kamu itu harus protes sama perusahaan kamu Gak bisa mereka pecah kamu Seenaknya kayak gitu Ya aku juga udah gak betah kerjaan disana Iklimnya gak sehat Pasti ada peran besar Pak Dino Di balik semua ini Kamu lah ngapain Nyalain diri sendiri sih Mungkin kamu gak salah Malahan justru sekarang aku bersyukur Karena sekarang Aku lebih punya banyak waktu Buat deketin Deva Karena sekarang aku bertekad Aku pasti bisa Ngerebut hati Deva Karena itu sebagai jalan Untuk masuk hati kamu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Om besok mau jemput aku lagi Emangnya Deva mau Dijemput om lagi Mau Hah? Ini ada apa ya? Kamu turun! 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 Hei, jangan pencoba saya Turun! Hei, jangan pencoba saya Kenapa ya? Sudah turun! Turun! Serahin Deva Atau kamu mau masalah ini saya bawa ke kantor polisi? Nanti dua keculikan? Hah? Tolong jangan lipatkan Deva dalam masalah ini Biar saya gak mau pulang di sini Kamu sadar gak sih? Kamu yang melibatkan Deva dalam masalah ini? Sekarang serahin Deva Jangan sampai kesabaran saya habis Kalau aku layanin Buntutnya pasti cekcok Atau malah berkelahi Itu gak baik buat Deva Baiklah Lebih baik aku mengalah sekarang Deva Kita turun dulu Deva 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 sekarang cukup campur bunga dulu ya Deva ayo Ayo kita pulang Gak mau Bin jangan kasar sama Deva Ayo Deva pulang Gak mau Masuk Bin jangan kasar sama Deva Bin Deva Kamu kenapa sayang? Hah? Ada apa ini pak? Kenapa kamu membiarkan Deva bersama Arya? Supaya mereka bisa dekat Mulai sekarang Jangan pernah berani-berani yang kamu mendekatkan Arya sama Deva Memangnya kenapa pak? Bukannya kita sudah sepakat sejak awal kita ini cuma berseharga Sudah tidak seharusnya kan? Kalau kita itu saling mengekang Sita dengerin Jauhi Arya Atau aku akan berbuat kasar sama dia Berbuat kasar? Mau berbuat kasar apa lagi? Memangnya tidak cukup selama ini bapak sudah berbuat jolim sama Arya Kau belain dia Loh saya gak belain Dia memang gak salah Gak salah apa? Apa sih ini? Biasa Kamu gak apa-apa sayang? Sayang Adik lupa gak? Terus nama anak Sama aja Adik lupa gak? Hah? Adik lupa gak? Gak apa-apa sayang Hah? Lupa kan? Hidayah Sang Kuasa Ada Untuk Kita Assalamualaikum Waikumsalam Dia kan gak? Loh Muka kamu kenapa? Kamu berkelahi ya? Biasalah lagi-lagi kamu gak usah cemas Mana Deva? Dia di kamar Dia demam lagi Astaghfirullahaladzim Assalamualaikum Deva Waalaikumsalam Apa lagi ya? Ya sayang Deva bisa demam seperti ini Karena tadi siang dia dibentak sama Pak Dino Dia memang suka demam Kalau dia shock atau stress Sini sayang Coba orang lihat Ya Astaghfirullahaladzim Berapa? 39 ratus celcius Ya ampun Siang ini harus segera dibawa rumah sakit Kita boleh terlambat Ya iya iya Oke oke Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Baik Baik Bapak Ibu kalau gitu saya permisi Ya saya akan menghasilkan Kora la. Bapak 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 kurang ajar kenapa mereka jadi tambah deket ini nggak bisa dibiari aku harus kasih mereka pelajar aku akan buat hidup mereka menyesal lakukan sekarang, bakar dong aku bener-bener nggak ngerti kenapa orang itu tiga banget ngelakuin ini semua, tak apa kamu yang sabar ya sih insya Allah, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik, insya Allah masalahnya, modal untuk usaha aku itu pinjaman, sekarang gimana coba? aku mau bayar pinjaman aku gimana? pinjam ke mbak? enggak, aku pinjam ke padino jadi, Sinta punya hutang sebesar itu sama kamu betul Tanta tapi, tujuan saya datang kesini, saya bukan mau menagi hutang itu terus? begini Tanta saya yakin dengan jumlah uang sebesar itu saya bisa mendesak Sinta untuk menikah sama saya jadi kalau... Tanta mengerti, Tanta mengerti sekali maksud kamu kamu punya daya yang baik, Tanta akan membentuk kamu Tanta juga tidak setuju kalau sampai Arya itu menjadi ayahnya Deva iya, Sin aku minta maaf tapi kamu harus mengembalikan hutang itu sekarang juga tapi pak... maaf, Sin saya nggak bisa saya butuh uang itu sekarang juga atau... saya ada satu saran syarat apa? tinggalkan Arya masa depan kamu itu sama aku kalau kita menikah aku akan anggap semua hutang kamu itu lunas kamu mau kan? Sinta nggak akan pernah nikah dengan anda karena hari ini semua hutang-hutangnya akan dilunaskan ini uang anda silahkan ambil dan disairkan ya, jadi semuanya lunas termasuk bunga-bunganya ya sebenarnya masih ada lebih nyasa tapi buat anda lah lumayan sekitar buat tokos ya ya Arya makasih banyak ya kamu udah lunasin hutang aku tapi kamu dapet uang itu dari mana? dari tabungan aku ya nggak... nggak juga sih dari beberapa pinjaman terus juga dari bantuan dari teman jadi aku mau ngelamat di sini selamat bergabung selamat bergabung kapan kamu mulai kerja? hari ini pak wow, anak muda yang penuh semangat mari kita kesana baik pak terima kasih Arya dari dulu kamu nggak berubah memang begini kamu yang aku kenal penuh semangat penuh tanggung jawab dan penuh perlindungan bagaimana pak? sudah diketemukan alamatnya? sudah bu, bahkan lebih dari itu alamat Entin pun sudah ditemukan Entin? ya benar, dia orang terakhir yang ditemui oleh almarhum suamiku aku berjanji aku berjanji aku akan bahagiain Sinta dan juga Deva selamat menikmati kamu berubah? kamu berubah? kamu berubah? Jangan lupa! Bentar ini rumahnya. Bentar. Ada apa ini ya? Kok ramai-ramai kayak gini ke rumah saya? Ada apa, Bu? Apa benar ini rumahnya Entin? Ibu siapa? Kamu lupa sama saya. Saya Ibu Ratna. Ibu? Ibu... Ibu Ratna. Ya Allah, Ibu. Alhamdulillah, Ibu datang juga. Masya Allah, Bu. Ibu. 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 Awas, Bu. Ini kaya siapa? Ibu. 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 Naksai dulu. Saya menggok kota sebentar. Tapi, Pak. Cuaca sangat buruk. Apa tidak sebaiknya besok saja Bapak turun ke kotanya? Wah, nggak bisa ditunda. Karena ini sangat penting sekali. Saya harus berangkat sekarang. Baik, Pak. Ya, titip anak dulu ya, Sayang. Hati-hati, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu, tunggu. Tadi kamu bilang apa? Anakku. Anakku tidak dibawa sama ayahnya. Bapak meninggalkan anak ibu di sini. Bersama saya. Iya. Dan Bapak janji sama saya, Bu. Kalau Bapak akan datang untuk menjemput anaknya. Jadi... Jadi, anakku masih hidup? Iya, Bu. Anak ibu masih hidup. Selama ini saya mendapat berita Kalau kejadian kecelakaan mobil itu sangat marah. Mobil terbakar hapus. Dan saya berpikir bahwa Anakku masih ada di dalam itu bersama ayahnya. Dan anak ibu masih hidup. Dan dia sudah tubuh besar sekarang, Bu. Anak. Mana dia, Ting? Saya mau bertemu. Saya mau bertemu sama anak saya, Ting. Dan sekarang... Anak ibu sudah menjaga kerjaan di kota. Anak. 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 Anak ibu. Saya punya fotonya, waktu yang bersudar, ya, semuanya. Ini, ini anak itu. Saya menggantinya dengan nama kamu. Arya namanya buku. Arya. Ini anak buku. Ini anak buku. Ini anak ibu. Jangan ganggu mereka. Saya bilang jangan ganggu mereka. Artin, kita harus ke Jakarta. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Pak, kita harus ke Jakarta. Jangan ganggu mereka. Jangan ganggu. Tak pergi dulu. Sipet! Kalau gak di luar saya... Satu orang, satu orang. Ini orang semua orang sama gue, ha? Dengar! Hari ini... Habis. Habis lo! Ayo, habisin dia! Habis lo! Sabu! 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 Halo, dengan Ibu Sinta? Iya, betul. Ibu kenal yang namanya Saudara Arya? Saya temannya, namanya Arya, bekerja sebagai superfaksi. Begini, Ibu. Apa Ibu tahu nomor telepon Saudaranya? Ataupun alamat yang bisa dihubungin, Ibu? Saya nggak tahu, Pak. Tapi ini sebenarnya ada apa ya? Begini, Ibu. Saudara Arya sekarang ada di rumah sakit, Ibu. Dia kurban penyanyayaan. Astagfirullahaladzim. Ini nanti, Ibu, ini hari ini. Ya, aku dah riha. Bapak! 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 Bapak satu! Bapak sama! Sinta! Sinta, Arya gimana? Loh, mama kok bisa ada disini? Udah gausah banyak tanya, Arya gimana? Tapi kenapa mama tiba-tiba? Udah gausah banyak tanya, Arya itu adalah anak mama, sekarang dimana? Iya, Arya ada di sebelah situ, ayo masuk kamer. Arya, Arya sayang, kamu ga apa-apa kan? Ga apa-apa kan? Jadi kau anakku, harusnya aku yang kau panggil ibu. Enak ibu, kamu ga apa-apa kan sayang? Kamu udah bikin ibu jaman mas. Ibu tenang aja. Kau sakala atli, Arya gak apa-apa ko. Arya pasti cepat semua ko. Iya. Ada siapa yang kasih tau ibu? Ada siapa yang kasih tau ibu? Dan Boratna juga. Ayah. Boratna adalah ibu kandung kami. Maafkan ibu. Ibu gak pernah tahu kalau kamu selamat dan kamu masih hidup. Maafkan ibu akhirnya. Paling jalan ceritanya Arya. Tapi yang pasti. Boratna ini adalah wanita yang sudah mengandung dan melakukan kamu. Bapak. Pak tolong lepaskan saya. Pak saya gak bersalah Pak. Hei hei diam. Sebentar lagi kamu akan menghadapi sidang. Atas tuduhan pembunuhan berencana. Tolong lepaskan saya. Pak saya gak bersalah. Bukti-bukti sudah ada. Saksi-saksi sudah ada. Kamu tidak akan lepas dari kasih sini. Pak tolong. Udah diam. Pak tolong Pak. Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Helo. Selamat pagi. Kamu masih sakit ya? Gak apa-apa kau sayang. Sebentar lagi Pak sembuhku. Makanya. Doain ya. Supaya Om Aryanya cepat sembuh. Depa udah sering doain kok. Om boleh tahu. Emang Depa doanya apa? Bonok Om. Yang pertama. Aku doain Om. Biar Om cepat sembuh. Dan bisa ajak aku lagi deh. Aik motor. Amin. Dua. Aku doa. Kalau Om bisa jadi Bapak Depa. Amin. Semoga doanya deva itu dihijabkan oleh Allah. Cinta, Arya menikahlah kalian berdua. Berbahagia lah untuk kalian kedua selamanya. Kita, manusia, takkan bisa sempurna. Hidayah yang membuka mata hati kita. Hidayah yang membuka mata hati kita. Mereka. Hidayah yang membuka mata hati kita, Tui-tui ini kita akan menangkap. Tui-tiin. Terima kasih.